Pemirsa peristiwa kriminal terjadi di berbagai daerah di tanah air, termasuk seorang pebudik sepeda motor tak sengaja tinggalkan istrinya di jalur pantura. Serta seorang anak di kendari yang tega menganiaya ayahnya saat sedang tidur. Seorang anak di kendari Sulawesi Tenggara dekat membakar ayah kandungnya sendiri. Pelaku menyiram kamar menggunakan minyak tanah saat korban tertidur. Pelaku sakit hati tidak dianggap sebagai anak oleh korban. Mobil pikap ditembangi tiga pemudik terjun ke gorong-gorong di jalur gentong Tasik Malaya, Jawa Barat. Meski selamat supir terkena pecahan kaca mobil, evakuasi kendaraan memicu kemacetan di kedua arah. Pemudik motor ini tak sengaja meninggalkan istrinya di Berbes, Jawa Tengah saat mundik ke Gediri, Jawa Timur. Sang suami baru menyadari istrinya tertinggal dua jam kemudian setelah sang anak bertanya pada ibunya di perbatasan pantura Ulujami, Pemalang. Polda Sumatera Utara menahan mukminin Mulyadi, anggota DPRD Kota Tanjung Balai yang baru dilantik dalam pergantian antar waktu 29 Maret lalu. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini masuk dalam DPO tahun 2020 karena menjadi perantara dalam transaksi 2000 butir pil ekstasi. Polisi mengungkap penyeludupan 47 kilogram sabu asal Afganistan di Serang, Banten. Mengelabui petugas sabu diselundupkan dalam hiasan dinding.